hai 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 semuanya assalamualaikum warahmatullahi channel hai hai yang lama nggak jumpa dan ya di tutorial real kali ini aku mau buat tutorial seperti yang kalian lihat di awal Oke kita langsung aja buka aplikasi catcut dan disini aplikasi catcut aku udah pakai bahasa Indonesia jadi cara ubah bahasanya itu kalian tinggal update aplikasinya di playstore ya kalau udah kalian tinggal tambah proyek baru disini kan pilih foto aku cuman disini tuh cuman kalian pakai satu foto ya temen-temen setelah itu disini kan klik format terus kan pilih yang format 9 banding 16 atau format story tiktok kayak gini kalau udah centang terus kalian klik fotonya ke animasi pilih yang masuk kalian cari nama animasinya itu adalah ayun ke bawah ini kalau udah dipulin aja setelah itu kita langsung export ke galeri nah setelah itu kan klik selesai terus kalian tambah proyek baru masukin proyek yang tadi ini kalau udah kalian klik terus pilih yang animasi pilih pilih yang kombo disini kita cari yang nama animasinya itu adalah memantul satu atau bahasa Inggrisnya itu yang boncet satu ya nah ini kalau temen-temen masuk ekspor aja lagi ke galeri setelah itu klik selesai terus kalian masukin proyek baru lagi masukin yang kita edit tadi ya gini terus kalian disini kita atur video resinya kan klik videonya kalian tarik dari depan ke 2,8 kalau udah kalian tarik lagi dari belakang itu menjadi 0,8 nah kalau udah temen-temen tinggal salin lagi caranya kalian tinggal geser ke kiri di itu bagian kanan pilih salin salin sebanyak 4 kali nah kalau udah ini kan tadi 0,8 ya selanjutnya itu 0,6 selanjutnya itu 0,2 selanjutnya itu 0,6 lagi nah kalau udah temen-temen selanjutnya disini kita klik yang overlay terus terus kalian klik yang tambahkan overlay kalian pilih yang foto terus kalian pilih yang video stock sorry tadi enggak pilih foto ya pilihan video stock terus kan pilih warna putih itu yang warna putih ini kalian klik nah terus kalian tinggal putar warna putihnya itu kalian tinggal putar pakai jari aja ke 90 derajat terus kan besarin sesuai dengan formatnya kalau udah durasinya akan ubah menjadi 0,2 es atau 0,2 detik terus disini kalian pilih pilih animasinya terus pilih yang keluar astaga sorry maaf ya guys maksud aku kita gabungkan dulu ya sorry kalau udah kalian klik centang terus kan pilih animasi pilih yang keluar pilih yang putar eh putar keluar yang gini atau fade out terus kalian fullin aja durasinya kayak gitu ya kalau udah centang terus yang overlaynya ini kalian tinggal salin ke semua bagiannya nah kalau udah temen-temen selanjutnya di durasi yang 0,2 ini dari kan geser ke awalnya sini terus kalian klik efek terus kalian klik efek terus kalian pilih yang pesta terus disini Kalian cari yang nama efeknya itu adalah ehm lampu strobe ya gini ya lampu strobe yang tulisannya itu lampu strobo Kan klik terus yang ini Kan Cuna dan ini tuh kayak gini ya dorasinya tuh gak tau pokoknya kayak gini lah teman-teman kan kira-kirain kayak gini ya nah setelah itu kalian tinggal salin aja eh tinggal eksplor aja ke galeri kalau udah klik selesai terus disini kalian pilih proyek baru lagi kalian masukin mentahan liriknya sama video yang tadi ya yang kita udah eksplor yang ini oh my god setelah itu teman-teman yang liriknya nih ini kan ubah menjadi pokoknya dorasnya itu menjadi 12 kalian tinggal tarik aja setelah itu kalian klik tambahkan audio kalian pilih di ekstrak kalian pilih audionya dan untuk mentahan liriknya kalian bisa download di kolom deskripsi ya teman-teman jadi mentahan liriknya itu udah ada sekaligus dengan lagunya jadi nanti kan pertama kayak potong dulu mentahannya sampai dorasinya itu ke nah sampai dorasinya itu 12,2 jadi nanti kalian tinggal download terus kalian potong mentahan liriknya itu 12,2 kalian tarik juga dari belakang kalau habis kalau kan mau atau enggak kalian tinggal bagi aja nah terus nanti kalian klik yang volume volumenya ini dikurangin untuk yang mentahan liriknya terus kalian nanti kayak di ekstrak lagunya itu ambil dari yang mentahan lirik yang kalian download tadi oke nah selanjutnya teman-teman yang ini kalian tinggal salin aja salin sampai liriknya itu setelah habis nah terus yang ini kalian tinggal pasin aja kayak gini terus teman-teman yang ininya tuh kalian klik yang di awal situ terus kalian pilih yang white flash atau flash putih ke 0,1 terapkan ke semua oke teman-teman jadi segitu aja tutorialnya gampang banget kan dan ya thank you for watching sampai jumpa di video selanjutnya dadah selamat menikmati